musibah, masalah, ujian itu memang ya sunatullah yang berlaku bagi hamba-hambanya artinya yang gak ada orang hidup itu bebas dari yang namanya masalah masalah kita akan selesai kapan? kalau kita sudah menghadap Allah Husnul Khatimah masuk surga baru beres kalau masih belum ya selamanya karena ini Darul Bala dunia itu adalah tempatnya ujian ujian macam-macam ada yang diuji dengan ya subhanallah ujian ya berupa sakit ada ada yang kadang masalah yang banyak ada yang kadang diuji dengan kenikmatan juga ada oh jangan dianggap nikmat itu bukan ujian ya malah kadang yang banyak gak lolos dikasih ujian nikmat kalau orang dikasih ujian susah itu kadang masih banyak ingat Allahnya orang dikasih sakit itu masih banyak istilfarnya masih banyak solawatnya apalagi kalau sudah kata dokter di vonis umurmu setahun lagi itu biasanya kalau orang ahli iman dia akan menggunakan sisa umurnya itu bagaimana nabung amal tapi kadang yang gak pernah dibilang umurnya kapan matinya ini loh sudah gak ada vonis dokternya gitu ya walaupun memang vonis dokter bukan jaminan cuma udah kayaknya kasih sehat sama Allah udah gitu rumahnya gede mobilnya bagus suaminya ganteng anaknya cakep-cakep duit di rekening banyak lah ini lah ini ujian jangan dibikir bukan ujian tuh ujian banyak gak lolos saya gak akhirnya dengar rumah gedenya dia gak pernah mengisi rumahnya dengan sholat mobilnya hanya digunakan untuk senang-senang saja gak pernah digunakan untuk ingat akhirat dia punya duit banyak digunakan hanya untuk foya-foya saja beli baju yang buka auron suaminya ganteng hanya untuk dipamerkan saja anak-anaknya gak pernah dikenalkan Allah hanya pokoknya bahagia-bahagia-bahagia lupa bahwa hidupnya hanya sesaat segimanapun dia mesra dengan suami-suaminya akan mati suatu saat akan berakhir semua itu loh ini kadang orang tuh banyak yang gak sadar disitu ya makanya jangan dianggap nikmat itu bukan ujian terberat itu malahan karena banyak orang lalai karena ini sekarang kita dikasih ujian masalah belum selesai satu ada lagi belum selesai satu ada lagi kalau ngomongin masalah mah gak ada masalah paling berat melebihi masalah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Nabi kita paling bagusnya manusia paling mulianya orang gak punya dosa Allah gak murka kepada Allah cinta tapi ternyata subhanallah gak selesai ujiannya banyak ketika Nabi mulai berda'wah ditinggalkan oleh kaumnya direndahkan dihinakan bahkan pamannya menjadi orang yang paling memusuhinya itu Abu Laham belum begitu dalam masa da'wah dipersulit sahabatnya disiksa di depan matanya Rasulullah sampai ada yang syahid Syedah Sumayyah mati sebagai seorang wanita syahid pertama belum lagi melihat sahabat-sahabatnya disiksa setelah itu masih belum beres lagi diboykot tiga tahun Nabi diboykot bersama sahabat tidak ada jual beli gak ada muamalah benar-benar ditaruh di suatu lembah Nabi dan pengikutnya sampai kelaparan sampai mereka harus makan kulit-kulit kebohonan tiga tahun diboykot seperti itu baru selesai lolos dari pemboikotan dengan pertolongan Allah SWT tiga tahun bersabar eh di uji lagi istrinya gara-gara pemboikotan tersebut hidup terlalu berat sampai akhirnya Syedah Khadijah pun tidak bisa bertahan sakit beliau dan sampai akhirnya meninggal dunia baru berduka karena istrinya meninggal ditimpa lagi pamannya yang terkasih Abu Talib yang selama ini membela beliau pun akhirnya wafat juga belum selesai dengan ujian seperti itu akhirnya ternyata apa wafatnya Abu Talib menjadikan orang kafir kures tambah kurang ajar sama Nabi akhirnya Nabi semakin diperlakukan dengan tidak manusiawi sudah gitu pulang ke rumah biasanya ketemu istrinya yang selalu memeluk beliau memberi semangat istrinya sudah gak ada lagi akhirnya ketika ternyata mulai dakwah lagi di taif ternyata apa diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi Nabi dilempari dengan batu dipukuli sampai Nabi berdarah darah lihat bertumpuk-tumpuk ujiannya Nabi kita gak sampai seperti itu tapi apa Nabi langsung hilang semangat apa putus asa enggak Nabi nangis saat itu ketika Nabi mengangkat tangannya dengan darah yang mengucur dari tubuh beliau sampai malaikat aja gak terima malaikat gak terima lihat Nabi kayak gitu kamu mau keterlaluan ya Rasulullah kalau kamu izinkan tak lempar itu gunung ke mereka itu lihat tapi Nabi kita enggak enggak putus asa pada Allah ya Allah aku adukan kesedihanku ngaduh Rasulullah dengan Allah kalau memang ujian ini bukan karena murkamu padaku aku tidak peduli ya Allah kata Nabi yang penting jangan engkau murka padaku ya Allah kalau memang ujian ini bukan karena bentuk marahnya Allah kata Nabi enggak apa-apa yang paling ditakutkan itu Allah murka Allah gak ridah kata beliau berat mana ujian kita dengan Nabi berat mana loh kalau kita ini kadang diberi ujian kita wajah banyak dosanya Nabi itu gak punya dosa waktu itu apa yang beliau lakukan dakwah dakwah siapa dakwah untuk membawa agama Allah lu bukan untuk cari dunia bukan untuk kepentingan beliau bukan untuk cari pangkat menyebar agama untuk mengajak orang agar bisa menjadi ahli surga diuji kayak begitu loh kalau sekarang kita dalam mencari dunia kadang kita dapat ujian kalau kadang kita dalam mengejar bangkat kita dapat ujian kalau kita dalam mencari kita siapa kelas kita kelas mana jauh kita di bawahnya Nabi gak ada apa-apanya tapi ternyata pun tetap beliau husnuduan kepada Allah gak akan ada ujian kecuali setelah itu Allah kasih nikmat dan lihat akhirnya ada buahnya Allah kasih hadiah kita kepada Nabi kita Israq dan Mi'raj gak selesai dengan Israq dan Mi'raj Allah jadikan ada hiburan untuk Nabi kita yaitu sholat 5 waktu dikasih hadiah di dalam Israq dan Mi'raj yaitu sholat 5 waktu agar setiap saat Nabi bisa bertemu dengan berkomunikasi dengan Allah yang itu pun akhirnya dibagikan kepada kita saat ini supaya kita ketika lagi ada masalah ada waktu kita ngadu sama Allah kita dikasih kesempatan orang agama lain sholatnya seminggu sekali kita sehari 5 kali lagi sumpah ambil air wudhu kita baca akurat kita langsung menggelar sejadah kita ngadu ya Allah mengadu dengan kelemahan Allah senang itu Allah senang Allah senang dengan rintihan hambahnya itu sehingga ada orang itu kadang ujiannya gak diangkat angkat kenapa Allah senang masih pengen denger dia melas dihadapan Allah masih pengen denger dia ngadu kepada Ya Allah Ya Allah Ya Allah ini nih kalau kalimat begini nih kadang kalau sudah dikasih nikmat gak terucap lagi loh ya air mata ini kalau biasanya nih kalau lagi dikasih nikmat gak bisa netes loh ya tapi di saat kita dikasih ujian begitu mudahnya air mata kita menetes di saat belum menghadap baru ngambil wudhunya saja sudah mengalir waktu kita gelar sejadahnya baru Allahu Akbar itu sudah mulai menangis waktu ngangkat tangan Ya Allah nyebut Allah belum nyebut masalahnya sudah menangis kita apa gampang kalau ini lagi dapat nikmat apa gampang kita nangis waktu Allah kasih nikmat apa gampang kita tuh berkeluh kesah ketika kita mendapat nikmat enggak kadang kita kalau lagi dapat nikmat ambil wudhunya cepat-cepat sholatnya cepat-cepat sambil nonton sinetron sudah gitu buru-buradu cepat selesai yang penting sudah sholat tenang lihat itu kalau lagi nikmat ngadap Allah saja gak bisa enak tapi giliran dapat masalah ya Allah nikmatnya bangun malam tuh biasanya kalau lagi nikmat susahnya minta ampun sudah bekernya bunyi semua masih tidur lagi tapi giliran dapat masalah gak ada yang bangunin kita terbangun ya Allah pengen ngadu lagi sama Allah ambil wudh lagi dan biasanya kita pun kalau lagi dapat nikmat kalau memang kita lagi tahajutan baru Allah Akbar tahiyat sambil ketiduran karena kita kurang butuh saat itu ngerasa kita lagi enak semua lagi ada tapi giliran kalau sudah lagi ada masalah buru-buru kadang mau tidur waktu sholat waktunya tidur aja gak tidur-tidur waktu tidur gak bisa kalau sholat khusunya waktu sujud lamanya waktu ngangkat tangan ya Allah tangisannya nah itu kan subhanallah itu kita aduh ya Allah ya Allah masalahku ya Allah ya Allah terus air mata netes ini semua ngerasa benar-benar kita nih kalau tanpa pertolongan Allah gak bisa apa-apa itu kan masa paling hebat hubungan antara seorang hamba dengan Allah di saat kita benar-benar bisa merendahkan diri kita di posisi hamba di saat kita bisa meninggikan Allah setinggi-tingginya merasa bahwa tanpa pertolongan Allah kita gak ada apa-apa itu hubungan paling indah itu sehingga jangan dianggap musibah itu hanya dari sisi musibahnya saja berapa banyak nikmat disitu Allah bukakan untuk kita ayo bandingkan itu kalau sudah seperti itu masa kita masih putus asa putus asa itu gimana sih putus asa itu kita sudah gak percaya ah Allah gak bantu-bantu saya berarti sudah jangan-jangan masuknya dosa gede bisa masuknya nanti kita kemurtad nanti kita langsung perasaan kabur kepada Allah lo gak boleh itu nanti maka jangan sampai putus asa oh belum Allah belum angkat masalah ini karena Allah masih terus meminta kita untuk terus mendekat kepada Allah tapi ada saat terpuruk kadang itu manusiawi hanya caranya gimana caranya ya jangan hanya fokus ke masalah kita lihat di luar sana ada orang punya masalah lebih banyak ada istri di dolim suami dia sakit tapi kadang bukan hanya di luar sana bukan hanya ada istri suami bunuh istrinya ada anak kurang ajar sama ibunya tapi di luar sana ada anak membunuh ibunya ada banyak masalah jadi kalau ngeliat itu jangan hanya masalah kita saja kalau kita hanya fokus masalah kita akhirnya semua akhirnya jadi tidak ini jadi di mata kita itu kok kayaknya kita saja yang hidup paling sengsara padahal di setiap ada masalah ada orang punya masalah lebih banyak lagi terima kasih terima kasih Terima kasih.